Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar bab 2 kelas 8 yaitu tentang koordinat kartisius. Nah, koordinat kartisius dulu di SD kalian juga sudah pernah diberikan oleh guru. Koordinat kartisius itu kita melihat dulu ada sumbu koordinat kartisius. Nah, di sini ada sumbunya, di sini yang mendatar itu disebut sumbu X, dan yang vertikal ini disebut dengan sumbu Y. Nah, di sini nanti ada 4 kolom di sini, nah 4 kolom itu nanti terdiri dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Coba, jangan sampai sekebalik, jangan sampai salah. Kuadran 1 di sebelah sini, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu nilai X-nya itu positif, nilai X-nya berarti ini. Nilai Y-nya di sini berarti juga positif. Sedangkan di kuadran 2 nanti nilai X-nya itu yang di sini, itu negatif, nilai Y-nya yang di atas di sini, di sumbu Y, itu adalah positif. Kuadran 3 nanti nilai X-nya, berarti X yang di sini, itu adalah negatif, nilai Y-nya juga negatif. Di kuadran 4, nilai X-nya itu positif, nilai Y-nya adalah negatif. Nah, ini adalah kuadran 1, di sini adalah kuadran 2, di sini kuadran 3, dan di sini adalah kuadran 4. Nah, dalam sumbu koordinat itu nanti ada sebuah titik. Nah, titiknya itu biasanya adalah titik, titik, X, Y. Titiknya nanti itu, yang di depan itu X, yang di belakang adalah Y. Jangan sampai kebalik, X itu yang mendatar, ke kiri atau ke kanan, sedangkan Y yang vertikal, ke atas atau ke bawah. Nah, X ini disebut dengan, kata lainnya adalah absis, yang Y ini disebut dengan ordinat. Nah, itu tentang awalan tentang koordinat, kartisius, kuadran 1, 2, 3, 4, dan titik. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk yang berikutnya adalah menentukan posisi titik terhadap sumbu Y dan sumbu X, atau sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang di sini ada beberapa titik bulia sampai titik H. Nah, sekarang kalian disuruh menentukan titik A itu berapa koma berapa. Nah, caranya bagaimana? Sekarang coba perhatikan titik A di sini. Ini titik A. Nah, cara membacanya bagaimana? Titik A mendatar dulu, yang sumbu X dulu yang kita baca, yaitu sumbu X-nya ini. A-nya, berarti kita tarik ke bawah, di sumbu X itu dia berapa? 2, berarti X-nya adalah 2, dan sekarang kita tarik ke sumbu Y. Sumbu Y-nya adalah berapa ini? 7. Berarti titik A yaitu 2,7. Nah, sekarang titik B. Titik B mana? Ini titik B. Titik B di sini. Titik B ini, sekarang kita lihat ke sumbu X dulu. Kita tarik ke bawah, berarti sumbu X-nya berapa ini? Ini berapa? Negatif 3. Berarti di sini negatif 3. Terus ditarik ke sumbu Y, berapa ini? 3. Titik C. Nah, sekarang titik C ini. Titik C berapa? Titik C ini ditarik ke sumbu X dulu. Yaitu negatif 2. Terus ditarik ke sumbu Y, yaitu negatif 1. Ini negatif 1. Titik D. Titik D. X-nya berapa? Negatif 7. Y-nya adalah negatif 5. Titik E. X-nya berapa? Ini 2. Y-nya berapa di sini? Negatif 2. Titik F. Berapa? 8. Ditarik ke sini adalah negatif 3. Karena ada 3 kotak, yaitu negatif 3. Titik G. Ini berapa? Titik G di sini yaitu 8,3. Titik H. Titik H di sini. Nah, di sini. Titik H ini mendatar dulu. Sumbu X-nya dulu ke atas berarti 0. Terus, sumbu Y-nya adalah negatif 5. Kalau di sini sekarang? Di sini. Misalnya titik A, B, C, D, E, F, G, H, I. I di sini berarti berapa ini titiknya? Ini 2, 3, 4, 5. 5. Titik I, 5, koma berapa? Ini sumbunya berapa? 0. Nah, ini ada. Kita latihan ada. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titik. Nah, jangan sampai sekebalik antara X dulu atau Y dulu. Pokoknya X-nya dulu, mendatar dulu, baru yang vertikal. Misalnya sekarang, kalau bulia tanya. Buatlah titik. Titik T. Misalnya negatif 2,3. Titik T negatif 2, berarti mendatar dulu, mendatar negatif 2. Yang sumbu X-nya negatif 2, ini di sini. Terus, Y-nya berapa? Y-nya adalah 3, berarti ke atas sebanyak 3. 1, 2, 3, berarti titik T-nya di sini. Ini titik T. Nah, itu cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, dalam menggambar, satu petak harus skalanya sama. Kalau misalnya 1, ya berikutnya juga 1-1. Kalau satu kotak itu 2, ya berikutnya. Sini 2, berarti 2 kotak berikutnya adalah 4. Dan seterusnya. Skalanya harus sama. Itu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Nah, sekarang yang ini. Menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, misalnya di sini ada titik A, B, C. Titik A. Posisi titik A terhadap titik B adalah berapa? Berarti di sini titik B ke A. Titik B ke A. Berapa dia? Dia mau dari titik B mau ke titik A. Caranya bagaimana? Nah, sekarang dia ke kiri atau ke kanan kalau mau ke titik A dari titik B adalah ke kiri. Sebanyak berapa? Satu, dua. Berarti ke kiri sebanyak berapa? Dua satuan. Terus, habis itu ke kiri sudah berhenti menemukan titik A? Tidak, belum. Habis itu ke mana? Ke atas. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ke atas. Lima satuan. Nah, di sini dari titik B ke titik A. Atau, posisi titik B terhadap titik A terhadap titik B. Kalau ditulis, berarti kalau ke kiri itu negatif apa positif? Ke kiri adalah negatif, yaitu negatif dua koma ke atas. Berarti positif apa negatif. Kalau ke atas, yaitu positif. Lima. Nah, seperti itu yang pertama. Terus, sekarang yang kedua. Posisi titik O terhadap titik C. Titik O, titik pangkal koordinat. 0,0 di sini. Terhadap titik C. Nah, berarti ini artinya apa? Titik C ke O. Nah, saya mau dari sini, dari titik C ke titik O. Caranya bagaimana? Mendatar dulu ke kiri atau ke kanan. Ke kanan sebanyak berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ditulis, ke kanan. Empat satuan. Satu, dua, tiga, empat. Terus, ke. Ke atas sebanyak berapa? Ke atas sebanyak satu. Satu, satu-an. Ke atas. Satu, satu-an. Berarti di sini, ke kanannya berapa? Ke kanan berarti positif apa negatif? Positif. Empat, koma. Ke atas berarti positif. Satu. Nah, ini dari titik posisi titik O terhadap titik C atau titik C ke titik O. Atau titik O itu kata lainnya titik pangkal koordinat. Nah, sekarang yang terakhir. Yang ketiga, posisi titik C terhadap titik A. C terhadap titik A. Berarti dari titik A ke titik C. Cari titik A. Ini. Ke titik C. Saya dari A mau ke C. Mendatar dulu. Mendatar. Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri sebanyak berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sebanyak berapa? Tujuh. Ke kiri. Tujuh satuan. Habis ke kiri. Terus ke mana? Ke atas atau ke bawah? Titik C-nya. Ke bawah sebanyak berapa? Satu, dua, tiga. Ke bawah sebanyak tiga satuan. Berarti sekarang kalau ditulis koordinat kardisiusnya, pasangannya bagaimana? Ke kiri. Ke kiri berarti negatif. Tujuh koma. Ke bawah. Negatif tiga. Nah, ini menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, caranya seperti itu. Bulia menjelaskan tiga pokok materi di sini. Oke, cukup sekian dulu. Semoga kalian jelas dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat selalui. Terima kasih.